Lembah Tiga Malaikat Jilid 40 Aku sedang sibuk, bila Saudara Tong ada persoalan, harap segera disampaikan, Tong Lim berkerut kening, agaknya dia seperti hendak mengumbar hawa amarahnya, namun niat tersebut kemudian diurungkan, pelan-pelan ia berkata, Siaw te ingin minta bantuan dari Saudara Ho. Itu mah tergantung pada persoalan apa yang kau perlukan, sahut Ho Heng Hui cepat. Tiba-tiba saja Tong Lim memperendah suaranya dan mengucapkan beberapa patah kata. Dengan wajah dingin dan hambar, Ho Heng Hui segera menggelengkan kepala berulang kali. Kuik Soat Kun tidak dapat mendengar apa yang mereka berdua bicarakan, namun dari mimik wajah mereka berdua dapat diduga kalau mereka sedang memperebutkan sesuatu dengan sengit. Mendadak Tong Lim mempertinggi suaranya sambil berseru. Kita toh terikat oleh hubungan persaudaraan, masa bantuan sekecil ini pun enggan kau berikan. Anda kata tiada hubungan persaudaraan, aku pun tak akan datang kemari untuk menjumpai dirimu, sahut Ho Heng Hui cepat. Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ dengan langkah lebar. Kuik Soat Kun menyaksikan Tong Lim berulang kali mengangkat tangannya tapi segera diturunkan lagi, jelas dia bermaksud menyergapnya, tapi tak tega untuk melaksanakan niatnya itu. Karena keraguannya itu, akhirnya Ho Heng Hui sudah keburu pergi jauh dari situ. Sepeninggalan Ho Heng Hui, dengan langkah pelan kuik Soat Kun menghampirinya, kemudian menegur. Lo Chiampua, mungkin dia mempunyai kesulitan yang tak bisa diutarakan keluar, sehingga karena terdesak oleh keadaan apa boleh buat, dia pun bersikap demikian. Sudah puluhan tahun kami berhubungan sebagai saudara angkat, sungguh tak nyana kalau dia masih tetap merupakan seorang yang tak tahu kesetiaan kawan. Lo Chiampua, setiap orang yang sudah bergabung dengan perguruan tiga malaikat, biasanya mereka sudah tidak dapat dipercaya lagi. Sekalipun dia enggan membantu, Lo Hu akan mencari akal untuk masuk ke dalam dan membuktikan kepadanya bahwa aku pun dapat masuk tanpa bantuannya. Apabila kita dapat berjumpa dengan Seng Cus Yang dan Lui Hua Hang sekalian, ada baiknya kalau kita berunding lagi dengan seksama, mereka cukup memahami tentang Buyung Tiang Kim, siapa tahu dari mulut mereka dapat diungkapkan sedikit latar belakang yang baru. Baik, Lo Hu akan mengajakmu untuk bertemu dengan mereka. Cuma, Lo Hu masih tetap merasa kurang berlega hati terhadap dirimu. Setiap saat kau toh bisa membunuhku, mengapa harus menghawatirkan tentang aku? Baik, mari kita sama-sama pergi menengok mereka, kata Tong Lim kemudian. Dia segera membalikan badan dan pergi. Kuik soat kun menyusul di belakang Tong Lim, mengitari dua buah bukit dan akhirnya sampailah di tengah sebuah hutan yang lebat. Baru saja Tong Lim hendak melepas tanda rahasia, tiba-tiba nampak bayangan manusia berkelebat, tahu-tahu seorang lelaki setengah umur berbaju hijau telah munculkan diri di hadapan mereka. Saudara Tong, sudah kau temui sahabat lamamu tegurnya. Tong Lim manggut-manggut. Bertemu sih sudah bertemu, namun dia sama sekali tak berperasaan setiakawan, lelaki setengah umur berbaju hijau tertawa hambar, katanya lagi. Saudara Tong, setiap orang yang telah bergabung dengan tiga malaikat, bagaimana mungkin masih bisa mengenali kata setiakawan atau perasaan persaudaraan lagi? Tidak usah kau pikirkan persoalan tersebut di dalam hati. Kemudian sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah Kwik Soat Kun, dia berkata lebih jauh. Dan nona ini adalah. Bo Ampua adalah Kwik Soat Kun tukas gadis itu cepat. Lelaki setenah umur berbaju hijau itu segera tersenyum. Oh oh, rupanya wakil ketua dari perkumpulan Li Jipang. Apakah Lo Chiampua adalah Kim Pitsuseng, sastrawan berpenakmas, Lui Hua Hang Ye A. Ah, memang aku. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lebih jauh. Menurut apa yang berhasil ku dengar, keponakan buyungku itu selalu bersama Kwik Ho Pang Chu. Apakah berita itu benar? Benar, tapi sekarang dia sudah terjerumus di dalam perguruan tiga malaikat. Oh oh oh, apakah dia terluka? Ya, terluka bahkan luka yang dideritanya cukup parah. Sudah menderita luka parah, terjerumus di dalam perguruan tiga malaikat lagi. Bukankah hal tersebut sama artinya dengan kematian sudah berada di ambang pintu? Terus terang saja, Bo Ampua sendiri pun tidak mengetahui tentang mati hidupnya buyung Kong Chu. Lui Hua Hang mendehem berat-berat, kemudian katanya. Saudara Tong dan Nona Kwik silahkan duduk di dalam hutan, mari ikuti aku. Dia membalikan badan dan berjalan dahulu menuju ke depan sana. Kwik Soatkun mengikuti di belakang Lui Hua Hang. Setelah menembusi sebuah hutan yang lebat, tampak di tengah hutan situ muncul sebuah tanah lapang seluas berapa kaki. Di tanah lapang itu duduklah belasan orang lelaki perempuan. Lui Hua Hang mendehem pelan, lalu sambil menuding ke arah seorang lelaki setengah umur berwajah jelek yang mengenakan pakaian berwarna hitam. Ia berkata, Jiko, dia adalah Kwik Kho Pang Chu dari perkumpulan Liji Pang. Kakek berbaju hitam itu bangkit berdiri, lalu berseru. Nona Kwik, selamat berjumpa, aku adalah Seng Cusian. Sudah lama aku mendengar nama besar Ciam Pua, selamat berjumpa muka. Sementara itu Lui Hua Hang telah berseru pula dengan perasaan tak sabar. Dari mulut Nona Kwik, Siawte telah memperoleh kabar berita tentang buyung Siawte, keponakan buyung. Sekarang dia berada di mana tanya Seng Ciasan cepat. Menderita luka parah dan berada di dalam perguruan tiga malaikat. Mendadak Seng Cusian melototkan matanya bulat-bulat, kemudian serunya. Apakah dia masih hidup di dunia ini? Bu Ampua tidak tahu sahut kwik soatkun dengan perasaan sedih. Seng Cusian melototkan sepasang matanya semakin bulat lagi, kemudian dia berseru. Ia telah terjatuh ke tangan siapa? Pada waktu itu Bu Ampua sendiri sedang berada dalam keadaan tak sadar diri, tapi ketika sadar kembali, Bu Ampua telah ditolong orang. Di atas wajah Seng Cusian yang sudah kenyang mengalami berbagai kesulitan dan pengalaman itu segera terlintas sekulum senyuman yang rawan. Kembali kwik soatkun berkata, kalau ditinjau menurut keadaan situasi pada saat itu Bu Ampua rasa tak mungkin Bu Yung Kongcu dan Nona Nyowo sampai menemu ajalnya di tangan lawan. Moga-moga saja Tian melindungi keselamatan jiwanya. Dalam pada itu, seorang kakek berusia lima puluh tahunan telah bangkit berdiri pula sembari berkata, Aku telah memeriksa keadaan di sekeliling tempat ini, di sana ada sebuah selokan yang bisa digunakan untuk menyelundup ke daerah terlarang dalam perguruan tiga malaikat. Menurut pendapatku, lebih baik kita berusaha untuk masuk ke dalam lebih dahulu. Seng Cusian yang segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Tongin, kemudian menegur. Saudara Tong, sudah kau jumpai sahabatmu? Ya, sudah bertemu, sungguh tak ku sangka persahabatan kami selama puluhan tahun kini berubah menjadi pudar, dia telah berubah menjadi seorang manusia yang sama sekali tidak berperasaan ataupun rasa setia kawan. Seng Cusian berpaling lagi ke arah kakek berusia lima puluh tahunan itu lalu berkata pula, Saudara Pau, harap tunggu sejenak lagi, kita harus berunding dulu, Apabila gagal untuk menemukan kero yang terbaik, si Yauta pun ada maksud untuk maju sambil menyerempet bahaya. Orang yang berbicara adalah seorang kakek berusia lima puluh tahunan, dia adalah Ingkau, si kaitan sakti, Pau Heng. Dengan cepat kuik soat kun menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Sintai Hiap, penjagaan dan persiapan dalam perguruan tiga malaikat amat ketat dan dasyat, apabila tiada rencana yang masak, lebih baik jangan menerjang masuk dengan menyerempet bahaya. Lohu ingin sekali mengajukan satu pertanyaan kepada Nona Kat Seng Cusian cepat. Silahkan saja diutarakan, Bo Ampua akan mendengarkan dengan seksama. Apakah Nona percaya dengan Lohu? Kuik soat kun termenung sambil berpikir sejenak, kemudian sahutnya pelan. Aku amat mempercayai Lohu Ciam Pua namun ada banyak hal yang tak bisa kuutarakan semuanya kepadamu. Sesudah berhenti sejenak, sambungnya lagi. Tidak usah kau orang tua banyak bertanya, apa yang Bo Ampua ketahui akan ku beberkan sekarang juga. Seusai berkata, secara ringkas dia lantas menceritakan pengalamannya sewaktu masuk ke dalam perguruan tiga malaikat serta apa saja yang dialaminya selama itu. Selesai mendengar penuturan, Lohu Hwang lantas berkata, Terima kasih banyak atas petunjuk Nona, saat ini masih ada dua masalah besar yang perlu kutanyakan lagi, seandainya kedua masalah ini bisa dibikin jelas, maka ada banyak rahasia yang dapat menjadi terang kembali. Dua masalah besar apa saja? Pertama benarkah pemilik kota batu di bawah tanah adalah Buyung Tiang Kim yang asli? Tanda tanya, orang yang mengutus Nona kemari, mempunyai peranan apakah di dalam perguruan tiga malaikat dan siapakah dia? Siapakah pemilik sebenarnya dari kota batu di bawah tanah? Mungkin hanya Buyung Kongcu seorang yang tahu. Menurut Bo Ampua dengar, kedudukannya dalam kota batu bawah tanah hanyalah seorang tabib. Sesudah berhenti sejenak, katanya lebih jauh. Tapi dia bersikap sangat baik terhadap kami, dia pula yang melepaskan kami untuk meninggalkan kota batu. Mendadak Lui Hua Hang menimbrung. Kalau toh kedudukannya seorang tabib, mengapa pula menjadi pemimpin dalam kota batu tersebut? Ketika ia melepaskan kami pergi, telah diterangkan kepada Bo Ampua sekalian bahwa dia sengaja melepaskan kami karena memandang di atas wajah Buyung Kongcu. Pada waktu itu, kendatipun kesadaran Bo Ampua belum pulih kembali, namun ucapan tersebut telah kuingat dengan jelas sekali. Selama ini sengcusian hanya memusatkan pendengarannya untuk mendengarkan pembicaraan Kwik Soatkun, pada saat itulah mendadak dia menimbrung. Nona Kwik, kau pernah bertemu dengan pemilik kota batu? Bertemu sih sudah pernah, cuma tidak cukup jelas ku perhatikan dirinya, berbeda dengan Buyung Kongcu yang sudah berkumpul cukup lama dengannya, apabila kau dapat berjumpa dengannya, sudah pasti kalian akan berhasil mengorek suatu keterangan tentang latar belakang persoalan mana secara jelas. Sengcusian menghela nafas panjang, keluhnya pelan. Tapi, kemanakah kita harus mencari Buyung Kongcu? Kwik Soatkun mengalihkan sorot matanya dan memandang sekejap ke arah sengcusian sekalian, kemudian katanya. Bu Ampua ada beberapa patah kata ingin diutarakan, namun setelah ku ucapkan nanti, harap kalian jangan marah. Soal apa? Kalian sudah mampu menahan diri selama banyak tahun, aku berharap kalian bersabar selama beberapa hari lagi, menurut apa yang Bu Ampua ketahui, Apabila ingin menyerbu ke dalam perguruan tiga malaikat dengan mengandalkan kekuatan dari kalian beberapa orang, pada hakikatnya keadaan ini seperti telur yang diadu dengan batu, perbuatan macam itu tak lebih hanya perbuatan tukang silat kasaran yang sama sekali tak pakai otak. Tentang masalah ini, kami sudah cukup memahami kata sengcusian, tapi sekarang merupakan saat-saat yang terakhir, kelima orang saudaraku ini sudah pernah menjelajahi seluruh dunia persilatan, mereka telah menghamburkan waktu selama 20 tahun dengan harapan bisa mengundang beberapa orang pembantu, AAAA. Kini, mereka yang diundang telah datang dan ternyata cuma beberapa orang saja, kecuali saudara Tong dan saudara Pau berdua yang membantu atas dasar menegakkan keadilan dan kebenaran, yang lain hampir semuanya ada sangkut rautnya dengan keluarga Bu Yung. Setelah menghembuskan napas panjang, lanjutnya. Aku merusak wajahku, menyimpan nama asliku dan mengasingkan diri selama 20 tahun, sesungguhnya berharap bisa mengundang sejumlah rekan persilatan yang mau membalaskan dendam bagi Bu Yung to aku, paling tidak aku harus menyelidiki sampai tuntas siapakah pembunuh serta musuh besar yang telah menyerang perkampungan keluarga Bu Yung waktu itu, aku harus menunggu hampir 20 tahun lamanya, namun hingga kini harapanku tersebut belum juga dapat terwujud, tampaknya sekalian harus menanti 20 tahun lagi pun belum tentu bisa membalaskan dendam bagi Bu Yung to aku, maka dari itulah mumpung sekarang aku belum kelewat tua, aku ingin memasuki markas besar perguruan tiga malaikat serta menyelidiki persoalan ini sampai, tuntas kendatipun selembar nyawaku harus dikorbankan, aku pun tak akan merasa sayang atau menyesal. Berbicara menurut situasi dalam duni persilatan dewasa ini, agaknya peristiwa misterius yang terjadi puluhan tahun berselang hampir semuanya bersumber dari perguruan tiga malaikat ini kata Kuik Soat Kun Pelan, Budi dan Dendam Bu Yung Tai Hiap. Kemungkinan juga dapat diketahui latar belakangnya dari dalam perguruan tiga malaikat ini, namun perguruan tiga malaikat diliputi kemisteriusan, sekalipun anggota tiga malaikat sendiri pun belum tentu mengetahui persoalan ini dengan jelas. Lui Hua Hang menghelana pas panjang, katanya kemudian dengan cepat. Perkataan Nona memang benar tapi kami pun tak punya kesabaran untuk menanti lebih jauh, berkelana dan menanti selama dua puluh tahunan sudah merupakan suatu siksaan lahir batin, suatu penderitaan yang jauh melebih kematian. Maksud Bo M. Pua, bukanlah ingin mencegah kalian untuk memasuki perguruan tiga malaikat dengan pertaruhan jiwa. Mendadak terdengar Tong Lim membentak keras. Siapa di situ? Ketika sepasang tangannya digerakkan, dua ekor ular merah segera menyambar ke muka dengan cepat. Lui Hua Hang mencabut keluar sebatang pedang emas sambil bersiap sedia untuk menerjang ke muka, mendadak terdengar desingan angin tajam menyambar lewat, kenkergan tembaga yang besar bagaikan rembulan sudah menyambar ke depan lebih duluan. Di mana kenkergan tembaga itu menyambar lewat, daun dan ranting berguguran jatuh. Kuik Soat Kun segera berpaling, dia menyaksikan orang yang melepaskan serangan tersebut berusia lima puluh tahunan, mengenakan berwarna abu-abu, berkaki kiri pincang, tinggal memiliki lengan sebelah kanan, dia adalah Kyoji Taisu. Begitu kenkergan pertama menyambar lewat, Kyoji Taisu sudah mempersiapkan kenkergan kedua dalam genggamannya. Seng Cusian juga mencabut keluar pedangnya yang tersoran di punggung, sementara muda-mudi yang duduk di tanah lapang juga mempersiapkan senjatanya masing-masing. Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata, suasana di sekeliling tempat itu pun berubah menjadi sangat tegang, setiap orang telah memusatkan pikiran dan kekuatannya untuk menghadapi serangan musuh. Kuik Soat Kun yang sudah berulang kali menjumpai mara bahaya, kini malahan bersikap paling tenang, dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi sekejap tempat itu. Tampak daun-daun ranting bergelombang, senjata kenkergan maut yang meluncur ke depan tadi mendadak meluncur kembali dengan cepat. Kyoji Taisu mengayunkan lengan tunggalnya untuk melemparkan kenkergan terbang yang berada di tangannya, kemudian menyambut datangan kenkergan yang meluncur balik itu. Kuik Soat Kun yang menyaksikan kejadian tersebut segera berpikir dalam hati kecilnya. Ternyata dia mampu menggunakan tenaga putaran untuk menarik kembali senjata kenkergan lawan, kepandayan semacam ini benar-benar luar biasa dan belum pernah kujumpai sebelumnya dalam dunia persilatan. Sementara dia masih berpikir, terdengar suara lambat dan merdu telah berkumandang. Harap saudara sekalian suka menghentikan serangan dulu. Suaranya yang lembut, indah dan merdu itu mendatangkan perasaan segar bagi yang mendengarnya. Begitu suara tersebut berkumandang, Kuik Soat Kun sudah mengenalnya sebagai suara Nyo Hang Leng, kontan saja hatinya bergetar keras serunya tanpa terasa. Nona Nyo O Nona Nyo O yang mana Seng Cusian segera bertanya. Nyo Hang Leng, Nona N-I-I-O Belum habis dia berkata, senjata kenkergan terbang yang dilepaskan Kyo Jitaisu itu sudah meluncur kembali ke tangannya. Dengan cepat Kyo Jitaisu menyimpan kenkergan tembaga yang berada di tangannya itu ke dalam saku, kemudian tangan kanannya menyambar ke muka dan menangkap kembali kenkergan tembaganya yang baru meluncur balik. Walaupun dia seorang manusia cacat yang berlengan tunggal dan berkaki pincang, namun permainan senjata kenkergan tembaganya benar-benar hebat dan cekatan. Di saat Kyo Jitaisu menerima kembali senjata kenkergannya itu, seorang gadis berambut panjang dan bertangan kosong telah muncul di situ dengan langkah pelan. Ah ah ah, Nona Nyo O, rupanya memang kau, seru kuik soatkun dengan perasaan cemas. Buru-buru dia maju ke depan untuk menyongsong kedatangannya. Pada bagian dadanya Ohang Leng masih mengenakan kain pembalut hitam, lengan kirinya masih terkulai lemas ke bawah, sudah jelas luka parah yang dideritanya belum sembuh kembali. Setelah merasakan luka parah sekali ini tampaknya sifatnya Ohang Leng juga turut berubah menjadi ramah dan halus, dia memandang sekejap beberapa orang itu sambil tersenyum kemudian katanya, Ular siapakah itu? Selama hidup belum pernah si Dewa Ular Tong Lim menyaksikan gadis berparas begini cantik, kendatipun dadanya sedang dibalut sehingga tak dapat menyaksikan potongan badan yang ramping, namun hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi kecantikan parasnya yang luar biasa bak bidadari dari kahyangan itu. Sesudah tertegun sejenak katanya kemudian, Ular itu milikku, apakah sudah melukai? Nona jawab si Dewa Ular Tong Lim Oh oh, tidak, ia tidak melukaiku, aku pun tidak melukainya, aku hanya menotok jalan darah di tubuhnya. Sekali lagi si Dewa Ular Tong Lim tertegun. Sudah banyak tahun lohu bermain ular, belum pernah ku ketahui kalau ular pun mempunyai jalan darah, jawab Tong Lim. Nyo Hang Leng segera tersenyum manis. Maaf, aku tidak mengetahui apa namanya mungkin seharusnya dinamakan sum-sum di tulang. Berbicara sampai di situ, dia lantas mengalihkan sorot matanya ke wajah Kwik Soat Kun, kemudian sapanya, Cici, sungguh tidak mudah kita dapat saling berjumpa kembali kau tak akan mati, Bila orang yang begini cantik seperti kau harus mati, Tian pun akan ikut menangis sedih, seru Kwik Soat Kun dengan penuh perasaan haru. Nyo Hang Leng tertawa, kemudian katanya, Cici tak usah memuji diriku. Nilai hidup seseorang di dunia ini sama sekali tak ada hubungannya dengan soal cantik atau tidaknya paras muka seseorang. Kemudian sambil berpaling ke arah Seng Cusian, katanya lagi, Seng Lo Ciam Pua, masih ingat kepadaku? Nona Nyo, Nyo Hang Leng, siapa saja yang pernah berjumpa muka denganmu, tak nanti mereka akan melupakannya. Mendengar ucapan tersebut, Nyo Hang Leng segera menghela napas panjang. Aai, Lo Ciam Pua, aku mempunyai dua masalah besar yang tidak habisku pahami, bolehkah ku minta penjelasan dari kalian berdua? Katakan saja Nona kata Seng Cusian. Sesungguhnya Bu Yung Tiang Kim Tai Hiap mempunyai putra atau tidak? Seng Cusian tertegun oleh pertanyaan tersebut, sahutnya setelah hening beberapa saat. Tentu saja ada Nona, bukankah kau kenal sekali dengan Bu Yung Kong Cu? Tanyanya, ya, kenal sekali jawabnya pula. Konon dia telah menderita luka, bagaimana dengan keadaan luka yang dideritanya itu selalui huahang cepat? Luka yang dideritanya tidak separah luka yang kederita sekarang, katanya O Hang Leng. Kalau begitu, dia masih hidup kini? Eh, aku tahu kalau dia itu masih hidup, tapi jarang aku jumpa, katanya O Hang Leng. Kemudian setelah berhenti sejenak. Sekarang kalian harus menjawab beberapa buah pertanyaanku ini, katanya lebih jauh. Apakah yang ingin Nona tanyakan-tanya Seng Cusian? Tentu saja semua masalah tentang Bu Yung Kong Cu, aku agak curiga kalau dia bukanlah Bu Yung Kong Cu. Nona tidak usah curiga, ucap Seng Lu Sian cepat, kami semua telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan yang seksama, dia memang benar-benar adalah Bu Yung Kong Cu. Pelan-pelan Nyo O Hang Leng mengalihkan sepasang matanya yang indah jeli untuk menatap wajah Seng Cusian dan Lui Hwa Hang secara bergantian, kemudian katanya lagi. Kalian sudah cukup lama berkumpul dengan Bu Yung Tiang Kim, tentunya kalian pun sangat kenal dengan dirinya bukan? Tentu saja. Semisalnya kau bertemu dengan Bu Yung Tiang Kim, dapatkan mengenalinya dalam sekejap pandangan? Sekalipun dia sudah menyaruh menjadi orang lain, aku yakin masih bisa mengenalinya dalam sekali pandangan saja. Latar belakang dari perguruan tiga malaikat sangat rumit, tapi kekuatan yang sesungguhnya bukan terletak pada markas besarnya, Melainkan terhimpun di dalam kota batu di bawah tanah, di dalam kota batu itulah tersekap semua orang gagah dan menghiong hohan dari dunia persilatan dewasa ini. Berapa besar si kota batu di bawah tanah itu? Buru-buru si dewa ular Tonglin bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu berapakah besarnya, tapi sudah pasti tak akan terlalu besar, siapa saja yang tersekap di situ, Tentunya Nona mengetahui bukan akan hal ini kembali nyol hang leng menggeleng. Aku sendiri pun kurang jelas tentang masalah itu katanya, tapi kesemuanya itu tidak penting, yang terpenting adalah orang yang memimpin kota batu di bawah tanah tersebut adalah Bu Yung Tiang Kim. Tonglim tertegun untuk beberapa saat lamanya, kemudian ia berseru tertahan. Kau bilang apa? Aku bilang orang yang memimpin kota batu di bawah tanah mengaku bernama Bu Yung Tiang Kim. Ah ah ah, hal ini tak mungkin bisa terjadi. Bu Yung Tiang Kim sudah mati semenjak 20 tahun berselang seru sengcusian cepat. Sikap dari Nyo Hang Leng tenang sekali, katanya pelan. Benar, kau memang berpikiran demikian, begitu juga denganku. Bahkan seluruh umat persilatan berpendapat begini, itulah sebabnya tiada seorang manusia pun yang tahu kalau Bu Yung Tiang Kim sesungguhnya masih hidup di dunia ini. Soal ini, soal ini, rasanya seperti ada orang mengigau saja, bisik sengcusian kebingungan. Bukankah kalian ingin bertemu dengannya di manakah dia sekarang? Selama ini aku berada bersama Bu Yung Im Seng, apabila kalian ingin berjumpa dengannya, besok adalah kesempatan yang paling baik untuk berbuat demikian. Besok tengah malam, dia ada janji dengan seseorang, maka bila mana kalian ingin bertemu dengannya, tengah malam nanti kalian sudah dapat berjumpa muka dengannya, di mana tanya Lui Hoa Hong, Nyo Hoa Hong Leng memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian sahutnya. Aku tak bisa mengatakannya kepada kalian tempat itu bernama apa, tapi aku mengetahui letak tempat tersebut, dan aku sudah seharusnya banyak bicara dengan kalian, sayang sekali aku tidak mempunyai waktu banyak berbicara dengan kalian, sayang sekali aku tidak mempunyai waktu banyak untuk berbuat demikian. Nona masih ada urusan apa tanya kuik soat kun. Nyo Hoa Hong Leng segera manggut-manggut. Ya, aku harus makan obat, aku tak bisa menunda-nunda waktu lagi, mendungakan kepalanya memandang cuaca, dia berkata lebih jauh. Bila mana kalian ingin bekerja sama secara jujur dan bersungguh-sungguh denganku, maka kalian harus berbicara secara jujur pula, di saat matahari hendak termenam nanti aku akan datang menjenguk kalian lagi, moga-moga saja pada waktu itu kalian dapat memberitahukan perkataan yang sejujurnya kepada aku. Selesai berkata dia membalikan badan dan beranjak pergi dari tempat itu. Tetapi baru berjalan sejauh berapa puluh langkah, dia berhenti dan berkata lagi. Walaupun tempat ini masih belum termasuk sebagai daerah terlarang bagi perguruan tiga malaikat, tapi mereka selalu melakukan pengontrolan dan perondaan seksama sekali di sekitar tempat ini, terutama pada tengah hari, lebih baik kalian sembunyi saja sembunyi di mana kuik soat kun. Sembunyi di semak belukar yang lebat. Dengan menggunakan care apakah mereka melakukan perondaan di sekitar tempat ini kemungkinan besar menggunakan burung. Burung? Benar, burung yang nampak terlaktik baik ketajaman matanya, oleh sebab itu kalian harus bersembunyi di suatu tempat yang amat tertutup dan berusaha keras untuk meloloskan diri dari pengintaian sepasang mece burung tersebut. Mendadak dia memegangi dada sendiri sambil berkerut kening, agaknya dia sedang berusaha keras untuk menahan suatu penderitaan yang luar biasa sekali. Tanpa banyak bicara lagi, dia membalikan badan dan segera berlalu dari situ. Walaupun berada dalam penderitaan dan kesakitan, ternyata gadis itu masih menunjukkan suatu daya tarik yang memukau, membuat orang-orang yang hadir di situ menjadi tidak tega untuk banyak bertanya lagi kepada dirinya. Menanti bayangan punggung dari Nyohang Leng sudah lenyap dari pandangan mata, Kuik Soatkun baru membalikan badannya dan memandang sekejap ke wajah kawanan jago persilatan tersebut, kemudian pelan-pelan dia berkata, Senglo Chiam Pual, kalian boleh berlega hati. Bila Nyohang Leng belum mati, itu berarti buyung imseng tak bakal mati. Pertanyaan yang diajukan Nyohang Leng secara tiba-tiba tentang asal-usul buyung imseng serta berita tentang masih hidupnya buyung tiangkim di dunia ini, dengan cepat menimbulkan kerisauan di hati kawanan jago persilatan tersebut. Sebab dengan diajukannya persoalan tersebut secara tiba-tiba, hal ini berarti kalau di balik kejadian tersebut masih terdapat masalahnya, kalau tidak, mustahil Nyohang Leng akan muncul di situ dan berniat untuk mengajukan persoalan itu saja. Seng Cusian berpaling sambil memandang sekejap ke arah Kyo Jitaisu, kemudian katanya, Siaute, sejak kapan kau meninggalkan To'ako? Kisah pertolonganku untuk membantu buyung Hyantit sudah ku ceritakan dengan jelas kepadamu, tentu saja aku berpisah dengan To'ako setelah ia tertimpa musibah, Maksudku tentang putra To'ako itu, seingatku agaknya belum pernah ku dengar tentang kejadian ini sambung Seng Cusian lagi. Kyo Jitaisu segera berkerut kening, katanya. Soal ini, soal ini, aku sendiri pun tak bisa mengingatnya kembali. Sewaktu To'ako tertimpa musibah, kami sudah hampir setahun lebih meninggalkan dirinya, dalam setahun lebih, memang bukan mustahil seseorang untuk memperoleh seorang putra, kata Lui Hua Hong. Perselisihan kalian benar-benar aneh sekali timbrung kuik soat kun tiba-tiba, seandainya buyung Tai Hiap mempunyai istri tentu saja kemungkinan besar akan berputra, sebaliknya jika dia tidak beristri. Berbicara sampai di situ, mendadak dia menutup mulutnya rapat-rapat. Lui Hua Hong segera berkata, Buyung Tai Hiap sudah pernah merasakan pahitnya berumah tangga, oleh karena itu dia tidak pernah mencari istri lagi. Apabila dia tidak beristri, tentu saja tak mungkin bisa berputra, kata kuik soat kun lagi. Mendadak si Dewa Ular Tong Lim berkata dengan suara dingin, Kau si bocah perempuan tahu apa? Bila seseorang tidak beristri, apakah dia lantas tak bisa berputra? Seng Cu Sian, Kiu Ji Tai Su dan Lui Hua Hong saling berpandangan sekejap, kemudian sama-sama membungkam dalam seribu bahasa. Kuik soat kun pun seolah-olah menyadari akan sesuatu, dia memandang sekejap ke arah Seng Cu Sian, lalu katanya, Kalau begitu Buyung Kong Cu adalah anak haram? Paras muka Seng Cu Sian berubah menjadi amat serius, pelan-pelan dia berkata, Nona, hingga kini persoalan belum dibuktikan semua, jadi maaf apabila aku tak bisa memberi keterangan apa-apa kepadamu. Kuik soat kun menghala nafas panjang. Aai, kalau begitu kalian boleh memikirkan persoalan ini secara pelan-pelan. Sebelum Nona Nyo datang kemari, semoga saja kalian bertiga sudah dapat menemukan suatu kesimpulan atau paling tidak kalian harus bisa mengungkap dari segala hal ihwal yang ada sangkut pautnya dengan asal-usul Buyung Kong Cu secara jelas. Tentu saja kami akan merundingkan persoalan ini secara baik-baik, tak usah Nona risaukan, kata Seng Cu Sian. Kuik soat kun mendengarkan kepalanya sambil memandang cuaca, katanya kemudian. Menurut Nona Nyo, di tempat ini terdapat burung yang melakukan perondaan, ini berarti apa yang diucapkan tak berakal salah lagi. Lebih baik kalian menyembunyikan diri lebih dahulu, menggunakan kesempatan tersebut kalian pun dapat menghimpun kembali tenaganya sambil menjaga kondisi badan. Selesai berkata, tanpa menggubrik beberapa orang itu lagi, dia menerobos masuk lebih dahulu kebalik semak belukar tersebut. Tampaknya semua orang yang hadir di situ pada mempercayai peringatan dari Nyo Hang Leng, tanpa membantah mereka pun bersama-sama masuk kebalik semak belukar untuk menyembunyikan diri. Selama beberapa hari belakangan ini, Kwik Soatkun selalu mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya untuk menempuh perjalanan jauh, selama ini pula ia selalu diliputi oleh perasaan tegang dan serius. Maka begitu pikiran dan perasaannya mengendor sekarang, rasa lelah dan mengantuk segera menyerangnya, tanpa disadari dia sudah terlelap tidur dengan nyenyaknya. Entah berapa lama sudah lewat, ketika mendusin dari tidurnya, nampak matahari sudah turun di balik bukit, sejak pun menjelang tiba. Buru-buru dia melompat bangun dan berjalan keluar dari balik semak belukar tersebut. Waktu itu Seng Cusian, si Dewa Ular Tongeng, Kiu Ji Taisu, Lui Hua Hang dan si Kaitan Sakti Pao Heng sedang duduk berkumpul sambil mendahar langsung kering yang dibawa. Sementara orang yang lain pun sedang duduk sambil bersantap. Menyaksikan kemunculan si Nona tersebut, Lui Hua Hang segera bangkit berdiri sembari berkata, Nona, nyenyak amat tidurmu, kami semua tidak berani mengusik tidurmu. Tadi kuik soat kun memandang sekejap ke arah langsung kering tersebut, kemudian tanyanya, Apakah Nona Nyo O sudah datang? Apabila Nona Nyo O memegang janji, dia sudah seharusnya muncul di sini, silahkan Nona bersantap dahulu untuk menjaga kondisi badan. Dalam keadaan dan tempat seperti ini, setiap saat mungkin kita akan melangsungkan pertarungan sengit melawan musuh. Pelan-pelan kuik soat kun duduk di atas tanah dan mengambil langsung kering untuk mengisi perut. Baru selesai beberapa orang itu bersantap, mendadak terdengar suara dari Nyo O Hang Leng telah berkumandang. Saudara sekalian, nikmat amat kalian bersantap? Ketika semua orang berpaling tampaklah Nyo O Hang Leng dengan mengenakan pakaian berwarna hitam sudah berdiri, empat lima dipa di samping mereka. Kuik soat kun segera bangkit berdiri sambil menyapa. Nona, kau sudah lama datang? Tidak terlalu lama, melihat kalian sedang bersantap dengan begitu nikmat, aku merasa tak leluasa untuk mengusik kalian, jawab Nyo O Hang Leng tersebut. Kemudian sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah sengcusian, katanya lagi, apakah kalian sudah memikirkan hal tersebut? Sudah, cuma kami tak dapat memberikan suatu jawaban yang pasti kepada Nona, kalian adalah sahabat-sahabat karib Buyung Tiang Kim yang setiap hari berkumpul bersamanya, apabila kalian pun tak dapat mengetahui dengan jelas, tiada orang lagi yang mengetahui persoalan ini secara tepat. Kami bersedia menerangkan segala sesuatu yang kami ketahui secara jujur dan belak-belakan, cuma bagaimana latar belakang yang sebenarnya, hal ini harus kau analisa sendiri. Nyo O Hang Leng termenung sambil berpikir sejenak, kemudian berkata lagi, Baiklah, kalau begitu kalian boleh mulai berbicara. Latar belakang yang kami kemukakan kepada Nona sekarang, sebagian besar hanya merupakan suatu perkiraan dan dugaan belaka, karena kepastiannya belum diketahui, maka kurang leluasa apabila persoalan ini disebarluaskan ke dunia persilatan. Nyo O Hang Leng kembali termenung beberapa saat, kemudian dia manggut-manggut. Aku mengerti, mari kita berbincang-bincang di sini saja. Dia membalikan badan dan berjalan ke samping. Seng Cu Sian, Kiu Ji Tai Su, Hua Hang segera menghampiri pula tempat tersebut, mereka berempat berkumpul menjadi satu dan berbincang-bincang dengan suara lirih. Menggunakan kesempatan mana, Kuik Soat Kun segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Tong Lim, kemudian katanya. Konon Lo Chiampuo juga berdiam di sekitar kota Kong Tiu? Benar, berita yang diperoleh kalian orang-orang Liji Pang benar-benar tajam dan hebat. Tanda seru kata Tong Lim. Lo Chiampuo terlalu memuji. Sesudah berhenti sejenak, kembali dia berkata, benarkan Lo Chiampuo berjumpa dengan Buyung Tiang Kim. Umat persilatan yang berusia 50 tahunan ke atas, rata-rata pernah berjumpa dengan Buyung Tiang Kim, sebab bila orang itu tak kenal dengannya, berarti orang tersebut hanya seorang prajurit tanpa nama. Apakah Lo Chiampuo kenal cukup rapat dengannya? Kami pernah bertarung seru, pernah minum arak tiga kali, sewaktu bertarung, kalian tentu bersemangat besar dan tidak memikirkan persoalan lain, sebaliknya di saat minum arak, pikiran kalian berdua tentu sedang damai dan duduk saling berhadapan. Tidak benar teriak si Dewa Ular Tong Lim dengan suara keras, di saat aku minum arak bersamanya, jarak kami berdua terpisah sejauh 7-8 depa. Quick Soat Kun berseru tertahan. Aneh, kalau toh kalian sedang minum arak bersama, mengapa harus dalam jarak yang begitu jauh? Ini usul Buyung Tiang Kim, dia bilang apabila kedua belah pihak saling terpisah oleh suatu jarak tertentu, maka hal mana bisa menghilangkan banyak kesalahan. Paham aku tidak begitu mengerti akan perkataanmu itu. Sampai waktu itu pun aku tidak mengerti, tapi sekarang setelah kupikirkan kembali, aku baru sadar, apabila kedua belah pihak terpisah oleh suatu jarak tertentu, maka hal ini bisa menghilangkan hawan nafsu membunuh di hati masing-masing, karena dalam hati kecilku masih selalu tertanam rasa dendam dan ingin membalas dendam kepadanya, apabila jaraknya terlalu dekat maka besar kemungkinan akan timbul ingatan dalam benaknya untuk membunuh, tapi dengan terdapatnya selisih jarak tersebut, berari aku pun tidak memiliki kesempatan lagi untuk turun tangan terhadapnya, kendatipun di hati kecilku mempunyai ingatan begitu, toh aku tak akan berani bertindak secara gegabah. Kwi kusat kun termenung lagi sejenak, kemudian ujarnya. Kalau begitu, Bu Yung Tiang Kim adalah seorang manusia yang berotak cerdas, teliti, seksama dan luar biasa. Ya, dia adalah seorang manusia yang memiliki kecerdasan luar biasa, tak heran kalau dia bisa menangkan setiap pertarungan yang dilangsungkan karena dia bisa menduga jalan pikiran lawannya serta melakukan persiapan sebelumnya. Wah, kalau begitu persoalannya menjadi sedikit agak aneh, kata Kwi kusat kun. Kemudian sesudah berhenti sebentar, dia berkata lebih jauh. Tong Lociampua, apakah kau pun mengetahui tentang urusan pribadi Bu Yung Tiang Kim? Tanda tanya. Urusan pribadi apa tanyanya? Sebenarnya Bu Yung Tiang Kim mempunyai istri atau tidak dengan cepat Tong Lim menggeleng. Belum pernah ku dengar ada orang yang membicarakan tentang persoalan ini, aaaai, Bu Yung Tiang Kim adalah seorang pendekar besar, pedang mencari istri. Merupakan suatu kejadian besar bagi manusia dan bila dia benar-benar pernah beristri, masa orang persilatan tidak mengetahui kejadian tersebut? Jikalau Tong Lociampua pun tak pernah mendengar tentang persoalan ini, delapan bagian bisa dipastikan kalau Bu Yung Tiang Kim tidak pernah beristri, kalau toh tidak beristri tentu saja tak mungkin berputra. Belum tentu begitu kata Tong Lim hambar. Justru disinilah terletak masalahnya, andai kata Bu Yung Tiang Kim mempunyai seorang anak yang tidak diketahui orang lain, kemungkinan juga dia mempunyai putri yang tidak diketahui juga oleh orang lain. Lohu tidak habis mengerti, apa sangkut pautnya antara urusan pribadi seseorang dengan keadaan dari dunia persilatan pada umumnya? Menurut pengamatan dunia persilatan, semua budi dendam yang terjadi selama puluhan tahun belakang ini menyangkut diri Bu Yung Tiang Kim seorang, tentu saja masalah pribadinya sangat berpengaruh besar terhadap keadaan situasi dari dunia persilatan. Tong Lim berpikir sejenak, kemudian manggut-manggut. Ehem, masuk di akal juga perkataanmu itu. Tong Lociampua, Bu Ampua ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, harap Lociampua jangan marah. Soal apa? Mengapa kau mengasingkan diri di kota Kangciu dan sudah puluhan tahun lamanya tak pernah melakukan perjalanan lagi dalam dunia persilatan? Tong Lim menghela nafas panjang. Aai, kalau memang kau bertanya, baiklah aku memberitahukan hal ini kepadamu, Toh bagaimanapun juga kejadian itu sudah lewat, sehingga kendatipun sampai tersiar dalam dunia persilatan lohu juga tak akan ambil peduli. Sesungguhnya tenaga dalamku telah dipunahkan orang, maka dari itu aku tak mampu untuk berkelana lagi di dalam dunia persilatan. Dengan sorot metu yang tajam, dia mengawasi sekejap ke wajah Kwik Soatkun, kemudian sambungnya lebih jauh. Cuma, ilmu silat yang lohu miliki telah pulih kembali. Tentang apa sebabnya aku sampai mengasingkan diri di kota Kangciu, hal ini pun ada sangkut pautnya dengan buyung tiang kim. Lociampua, seandainya setiap persoalan ada sangkut pautnya dengan buyung tiang kim, maka masalahnya malah menjadi lebih sederhana lagi. Menurut pengamatanku selama berbulan-bulan, apa yang kulihat, apa yang kudengar dan apa yang kualami sudah cukup banyak tapi persoalan tersebut terjecer menjadi masalah-masalah terpisah yang tak mampu ku tembusi dan ku kaitkan satu sama lainnya. Tapi yang pasti semua masalah tersebut ada sangkut pautnya dengan buyung tiang kim, dia mati dengan jenazah yang untuk hidup dengan tubuh yang lengkap, apakah hidup atau mati hingga kini merupakan suatu teka-teki yang tak terjawabkan, tapi dari sekian banyak kejadian justru telah meninggalkan banyak sekali titik-titik terang dan jejak yang dapat kita telusuri. Aku yakin, apabila semua titik terang dan jejak tersebut dapat kita gabungkan menjadi satu, bisa jadi kita akan mengetahui tentang buyung tiang kim yang sesungguhnya serta semua perubahan yang terjadi di dalam dunia persilatan selama 40 tahun terakhir ini, tentu saja dapat pula memahami keadaan dari perguruan tiga malaikat yang sebenarnya. Tong Lim termenung sejenak, lalu berkata, Lohu dapat bercerita bahwa ilmu silatku dipunahkan seseorang, di mana tubuhku kemudian diikat dalam sebuah sampan kecil yang dialirkan di sungai, di atas sampan kecil tersebut dia telah membuat dua buah lubang kecil yang membiarkan air sungat masuk sedikit demi sedikit. Ketika air sudah memenuhi sampan, maka dari itu Lohu pun tenggelam ke dasar sungai bersama dengan sampan tersebut, orang itu hendak menyuruh aku untuk merasakan bagaimana rasanya mati. Kemudian apakah buyung tiang kim telah menyelamatkan jiwamu selakuik soatkun? Tong Lim menjadi tertegun, dia segera balik bertanya. Dari mana kau bisa tahu? Aku pikir memang semestinya begitu, lalu bagaimanakah selanjutnya? Ilmu pawang ular yang Lohu miliki tiada keduanya di dunia ini. Buyung tiang kim memang berilmu tinggi dan berotak cerdas, dalam hal apa saja dia mengungguli diriku, karena dia pernah menolong jiwaku dan aku pun tiada apa-apa untuk membalas jasanya, terpaksa kuariskan ilmu pawang ular tersebut kepadanya. Dan dia pun menyuruh kau untuk mengasingkan diri di kota Kang Chiu sambung kuik soatkun lagi. Benar, bahkan dia pun mengajarkan semacam ilmu tenaga dalam kepadaku, ia menyuruh aku melatih kepandayan mana secara tekun sehingga tenaga dalamku secara pelan-pelan dapat pulih kembali. Dan kau pun membutuhkan puluhan tahun lamanya untuk memulihkan kembali tenaga dalammu itu. Ya, tapi dia pun tidak membohongi aku, akhirnya tenaga dalam yang kumiliki telah pulih kembali seperti sedia kalah. Tapi dalam peluhan tahun ini pula, Buyung tiang kim telah menjadi seorang pawang ular yang paling hebat di kolong langit. Benar, benar, ilmu yang Lohu wariskan kepadanya memang hebat, di kolong langit dewasa ini memang tiada orang yang bisa mengungguli dirinya lagi. Bagus sekali, sekarang masih ada satu pertanyaan lagi yang hendak kewajukan kepadamu, siapakah yang telah memunahkan ilmu silatmu? Agaknya seorang perempuan, perempuan macam apa tonglim tertawa getir. Sungguh memalukan sekali, aku tak sempat melihat jelas tampang wajahnya, aku hanya sempat mengendus bau harum bedak. Kalau hanya mengendus bau harum bedak saja, hal ini belum membuktikan kalau orang yang telah turun tangan terhadap dirimu itu adalah seorang perempuan. Sekali lagi tonglim menjadi tertegun. Ya, benar juga perkataanmu itu serunya kemudian, selama puluhan tahun ini belum pernah Lohu pikirkan tentang hal tersebut. Sesudah berhenti sejenak katanya lebih jauh. Asal Bu Yung Tiang Kim menggosokkan pupur di atas pasang tangannya, dia memang sudah cukup membuatku bingung dan tidak habis mengerti. Kuik soat kun menghembuskan napas panjang. Orang itu belum tentu Bu Yung Tiang Kim sendiri, tapi paling tidak pasti ada sangkut pautnya dengan dia. Kalau ku dengar dari nada pembicaraan Nona Kuik, tampaknya kau menaruh curiga kalau semua yang terdapat di perguruan tiga malaikat dan kota batu di bawah tanah merupakan hasil karya dari Bu Yung Tiang Kim seorang. Satu-satunya persoalan yang tidak bisa dipecahkan sekarang adalah tentang sesosok mayat tersebut, kata Kuik soat kun. Mendadak terdengar seseorang menanggapi dengan suara yang merdu dan halus. Soal itu pun bukan suatu masalah yang terlalu pelik, asalkan dapat menyelidiki segala sesuatu tentang masa lalu Bu Yung Tiang Kim, maka tidak sulit untuk menyingkap semua teka teki yang telah menyelimuti dunia persilatan selama puluhan tahun ini. Ketika mereka berdua berpaling, tampaklah Nyo Hang Leng sedang berjalan mendekat dengan langkah pelan. Tong Lim memandang sekejap ke Nyo Hang Leng, kemudian menundukkan kepalanya rendah-rendah, katanya. Menurut pendapat Lohau, kalian berdua masih muda, belum tentu hal ini sesuai dengan kenyataan. Selama ini kalian hanya berusaha keras untuk menyelidiki masa lalu dari Bu Yung Tiang Kim, sekalipun kalian berdua berhasil menyelidikinya, lalu apa pula yang bisa dilakukan? Lohau sudah dapat menemukan latar belakangnya, dan aku rasa tindakan kita berhimpun di sini untuk melawan perguruan tiga malaikat, hal ini ibaratnya belalang ingin menahan angir kereta, sekalipun kita himpun jago lihai dari seluruh kolong langit pun belum tentu mampu untuk bertarung melawan orang-orang tiga malaikat. Tampaknya takdir telah menentukan demikian dan badai besar harus melanda dunia persilatan, tak nanti dengan kekuatan kita beberapa orang bisa melenyapkan suratan takdir tersebut. Menurut pendapat Lohau, lebih baik kita hidup mengasingkan diri saja secara terpisah, dengan begitu, kita masih bisa hidup senang selama beberapa tahun lagi, maaf bila Lohau harus mohon diri lebih dulu. Tunggu dulu ujarnya Ohang Leng sambil menggeleng, apabila kau ingin melarikan diri maka hal ini justru akan mempercepat proses kematianmu sendiri. Mendengar ucapan mana, Tong Lim segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kenapa? Apakah Nona bermaksud untuk menghalangi kepergianku? Apabila aku yang turun tangan menghalangimu, sudah pasti kau tak akan berhasil meloloskan diri dari sini, sekalipun aku tidak turun tangan menghalangimu, kau juga tak akan berhasil untuk meloloskan diri dari pengejaran orang-orang tiga malaikat. Tong Lim tertegun. Nona mempunyai pendapat apa serunya. Saat ini hanya tersedia saru jalan saja yakni kerjasama antara kau dengan kami, kecuali itu, tiada pilihan lagi yang bisa kau ambil. Nona, walaupun aku orang si Tong juga bukan anak ayam yang baru terjun ke dunia persilatan, untuk melarikan diri kita masih tersedia setitik harapan untuk hidup, sebaliknya bila melawan kekuatan perguruan tiga malaikat sama artinya dengan mencari kematian untuk diri sendiri. Tong Lo Chiam Pua, apabila kau beranggapan bahwa kami sangat membutuhkan bantuanmu, maka hal ini merupakan kesalahan paham yang sangat besar. Kalau begitu, Nona bersedia untuk melepaskan aku pergi dari tempat ini? Aku tak pernah berkata kalau akan turun tangan menghalangimu, asalkan kau bersedia mengurungkan niatmu sebentar. Ada beberapa patah kata hendak ku sampaikan padamu, baik, Nona boleh berbicara. Aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, kau bilang belum sampai dirobohkan, sebenarnya apa maksudmu? Seandainya ilmu silat yang kita miliki bisa mengungguli orang-orang perguruan tiga malaikat maka kita bisa secara langsung melakukan serbuan dan mendobrak kota batu tersebut, bahkan sekaligus kita bekuk pentolan dari perguruan tiga malaikat dan menyiksanya agar berbicara, tentu saja mereka akan mengungkapkan latar belakang yang sebenarnya waktu itu, bukankah semua persoalan akan menjadi terang dengan sendirinya? Tanda tanya, Nyo Hang Leng segera tersenyum. Sekarang, kita sudah mempunyai care untuk menghadapi orang-orang perguruan tiga malaikat. Bagus sekali, Lohu akan mendengarkan penjelasan dari Nona tersebut, entah jagoan lihai dari mana saja yang berhasil kau undang datang untuk membantu pihakmu. Banyak sekali jago persilatan yang berilmu tinggi, sebenarnya mereka adalah anggota dari perguruan tiga malaikat, tapi saat ini sudah dapatku peralat. Dapatkah Nona menyebutkan nama-nama dari mereka? Nyo Hang Leng mendengarkan kepalanya memandang keadaan cuaca, lalu ujarnya. Bilang baik bila kau turut menyaksikan pertempuran yang bakal berlangsung malam nanti, mungkin kau akan berhasil pula menemukan sedikit latar belakang yang sebenarnya, bila saat itu kau masih ada hal-hal yang tak jelas, belum terlambat bagi kita untuk berbincang-bincang lebih jauh. Tong Lim melihat pula cuaca, lalu menyaut. Benar, saatnya sudah hampir tiba, jauhkah tempat tersebut dari sini? Jauhnya sih tidak, cuma kita harus pergi lebih awal untuk menyembunyikan diri di situ, setelah menyembunyikan diri kita baru bisa menghindari segala hal yang tak diinginkan terutama di intip orang lain. Tampaknya hatiku sudah berhasil nona taklukan. Nyo Hang Leng segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Kuik Soat Kun, kemudian katanya pula. Nona, silahkan kau pun turut serta. Tong Lim dan Kuik Soat Kun segera berjalan mengikuti di belakang Nyo Hang Leng. Keluar dari semak belukar, tampak sengcusian, kiuji taisu, lewi hua hang dan si kaitan sakti pao heng sudah berdiri menanti di sana. Mari kita berangkat kata Nyo Hang Leng kemudian. Begitu selesai berkata, dia segera beranjak dan berjalan lebih dulu menuju ke depan. Mungkin sikap dari sengcusian dan kiuji taisu sekalian yang begitu keren dan serius, membuat Kuik Soat Kun serta Tong Lim turut berubah menjadi serius pula. Bernam mereka berangkat beriring menuju ke tengah sebuah hutan yang lebat. Hutan itu merupakan pohon-pohon san yang tingginya mencapai 5-6 kaki. Nyo Hang Leng langsung berjalan masuk ke hutan dan menuju ke sebuah tanah lapang di situ, kemudian katanya. Harap kalian memilih sebuah pohon untuk menyembunyikan diri, cuma tempat yang kalian pilih harus bisa menyaksikan semua kejadian di sekitar tanah lapang ini, jangan memilih yang terlalu dekat, dengan begitu bisa terhindar dari luka akibat hawa pedang. Tapi kalian pun harus ingat akan satu hal, barang siapa ketahuan jejaknya lebih dahulu, dia pasti akan mati, sebab aku sendiri pun tidak berdaya untuk menyelamatkan jiwanya, Tong Lim yang mendengar perkataan tersebut menjadi curiga, baru saja dia akan buka suara untuk mengajukan pertanyaan, tiba-tiba dilihatnya sengcusian sekalian berlima sudah memilih tempat masing-masing untuk menyembunyikan diri. Dalam keadaan demikian, terpaksa dia harus menahan rasa curiga dan ingin tahunya, setelah memilih sebatang pohon yang besar, dia pun merambat naik ke puncaknya untuk menyembunyikan diri. Menyaksikan beberapa orang itu sudah menyembunyikan dirinya, Nyo Ohang Leng baru menyembunyikan diri pula di atas sebatang pohon. Waktu itu kentongan kedua sudah lewat, awan mendung menyelimuti seluruh angkasa dan menutupi cahaya bintang maupun rembulan. Satu kentongan sudah lewat, namun suasana di situ masih tetap ening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Tong Lim mulai merasa tak sabar, baru saja dia hendak membuka mulut untuk bertanya, mendadak tampak cahaya api berkelebat lewat disusul munculnya sebuah hobor. Entah sejak kapan, di tengah tanah lapang dikelilingi hutan yang lewat itu sudah bermunculan belasan orang lelaki berpakaian ringkas warna hitam. Si dewa ular Tong Lim baru terperanjat sesudah menyaksikan kejadian tersebut segera pikirnya. Kedatangan beberapa orang ini tidak menimbulkan sedikit suara pun sudah jelas kalau ilmu meringankan tubuh yang mereka miliki telah mencapai puncak kesempurnaan, sementara itu, belasan orang lelaki berbaju hitam tadi sudah menyulut obor yang mereka bawa dan ditancapkan di sekeliling tanah lapang tersebut sehingga membentuk sebuah lingkaran kecil seluas 4-5 kaki. Obor tersebut terbuat dari bambu yang diberi minyak cemara, daya bakarnya sangat kuat dan lidah apinya mencapai berapa depa, suasana di sekitar tanah lapang pun menjadi terang-benderang bermandikan cahaya api itu. Belasan orang lelaki berbaju hotam itu segera mengundurkan diri ke dalam hutan begitu selesai menancapkan obor di tengah lapangan, kemudian menyembunyikan diri di belakang pohon. Kini, di tengah tanah lapang yang luas hanya nampak belasan batang obor saja, kecuali itu tak nampak sesosok bayangan manusia pun yang berada di sana. Tong Lim segera merasa kalau cahaya api tersebut terlalu tajam sehingga memenuhi dedaunan yang lebat dan menyoroti di atas tubuhnya, tempat persembunyian yang dipilih hunya itu terasa terlampau dekat dengan lapangan tersebut. Tapi sayang keadaan situasi sudah tak mengijankan baginya untuk menggeserkan badannya lagi, oleh sebab itu terpaksa dia hanya berdiam diri belaka. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian terdengar suara daun dan ranting disingkap orang, menyusul kemudian meluncur datang dua sosok bayangan manusia bagaikan sambaran anak panah yang langsung menuju ke tengah tanah lapang tersebut. Ketika dia berpaling, maka tampaklah orang yang berada di sebelah kiri berambut panjang dan memakai jubah pendek yang penuh berlubang, di tangannya membawa sebilah pedang, orang itu tak lain ada Hang Yatojin. Sedangkan orang yang berada di sebelah kanan mengenakan baju berwarna hijau dengan membawa sebuah tongkat kayu, dia adalah Kiyuchi Muang yang sudah lama mengasingkan diri. Dulu, semasa masih berkelana dalam dunia persilatan, Tong Lim pernah bersuamuka dengan kedua orang ini, maka setelah menyaksikan kemunculan mereka yang tiba-tiba di situ, hatinya kontan saja bergetar keras. Ah ah ah, tak nyana kalau keuda orang gembong iblis tua tersebut masih hidup di dunia ini demikian pikirnya. Dalam pada itu, Kiyuchi Muang telah memandang sekejap ke arah Hang Yatojin, kemudian berkata dingin. Konon kau pernah bertarung selama sehari semalam melawan Buyung Tiang Kim di masa lalu sebelum dikalahkan olehnya, entah benar tidak berita tersebut? Hang Yatojin manggut-manggut, pedangnya disentil sehingga mengeluarkan suara pekihkan aneh. Kembali Kiyuchi Muang berkata, Seandainya kau tidak mengibul, dalam dunia persilatan dewasa ini maka kau boleh dibilang merupakan satu-satunya jago liai yang mempunyai hubungan paling dekat dengan Buyung Tiang Kim. Hang Yatojin menganggut lalu mengjeleng kembali. Gerakan tersebut menunjukkan kalau dia tidak mengibul dan benar-benar pernah bertempur selama sehari semalam melawan Buyung Tiang Kim. Menganggut maksudnya dia merasa puas sekali karena Kiyuchi Muang memujinya sebagai jago liai nomor dua sesudah Buyung Tiang Kim.